Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bang Yos, kita bertemu lagi di Benang Merah Bang Yos Hari ini saya kedatangan seorang wanita Yang bisa dibilang nih, memiliki hati molekat Waduh Dia rela resign dari tempat kerjanya Keluar dari zona nyaman Bersusah payah dan berjuang Demi sebuah misi kemanusiaan yang begitu mulia Wanita yang memberikan setitik harapan Kepada orang-orang yang hampir putus asa Dia adalah Valencia Maker Anda Wah, terima kasih loh Bang Yos Oke, terima kasih kamu datang Tapi ngomong-ngomong gini ya Gue ini manggilnya Valen atau Sili? Oh, iya Dulu saya kan bikin blog namanya SiliStupidLife.com gitu Terus akun Twitternya Jasili Dan itu terkenal banget Bahkan diundang ke Amerika saya Jadi orang manggilnya Mbak Sili Mbak Sili gitu Tapi lama-lama saya udah insapa Eikhlas ya sekarang ya Kalau namanya Valen ya Sekarang pakai nama asli Valensia Maker Anda dipanggil Valen aja Oke, oke Valen Cerita sekarang dulu ya Iya Saya baru minta ngobrol-ngobrol Masa kecilmu itu seperti apa? Dari keluarga apa? Di titik seperti apa? Sampai Kamu sampai sekolah yang tertinggimu apa? Iya Jadi saya tuh bukan dari keluarga kaya raya Orang tua saya hanya guru Guru? Guru, iya Kamu gurunya guru apa? Guru SD Sama, cukup Waduh Iya, ibu saya guru SD Bapak saya guru BP Nah, saya dididik sangat penuh cinta kasih ya Memang keluarga saya itu Jadi saya gak pernah ngeliat orang berantem Ibu saya sama bapak saya Kalau berantem mereka masuk kamar Keluar dari kamar Udah senyum-senyum Walaupun matanya bengkak gitu Jadi memang Dari kecil udah dibiasakan Dibesarkan dengan penuh kasih sayang Yang itu yang bertolak belakang sama gue itu Kalau aku dididik amat keras Berantem mulu ya Wah, udahlah Gak bisa ngitung lagi berapa berantem Oke Nah, saya kalau memang Dari kecil itu saya sampai besar Sakit-sakitan Bang Jadi Masuk SMA juga Apa Sering Mimisan Sering sakit 18 tahun Dari umur SMP Bukan Nomor berapa dari berapa saudara? Nomor 2 dari 6 bersaudara Nomor 2 Iya Dan dulu Jaman dulu susah itu Kadang Kadang ngeliat Pisang goreng itu Rasanya kayak orang kaya gitu Kalau udah punya pisang goreng Sampai sekarang Teman-teman tau banget Kalau saya Saya suka banget sama pisang goreng Karena memang pisang goreng itu Mengingatkan saya akan Momen-momen indah gitu Kayak Kaya banget Kalau udah punya pisang goreng Karena kan minyak kan mahal dulu Bang Yos Untuk ukuran kita Untuk ukuran kita Tapi semakin lama Ketika udah mulai SMP Bapak saya dapet warisan Dari pastur yang mau berangkat ke luar negeri Akhirnya Bapak saya punya tanah banyak Jadi Kita mulai pindah ke rumah yang lebih nyaman Yang lebih layak lah gitu Lebih layak Tapi Saya kondisinya sakit-sakitan Jadi gampang mimisan Gampang sakit kepala dan sebagainya Lalu saya SMA Dapet beasiswa Ke UI Sebenarnya saya Dapet beasiswa dari BPPT Zaman dulu kan ada Terus beasiswanya kemana kamu? Ke Jerman tadinya Tapi pas udah karantina di Jakarta Saya kena serangan jantung Bukan serangan jantung Sakit jantung Sampai akhirnya gak boleh berangkat Yang berangkat dari Kita waktu ikut awalnya Namanya STAITS Science and Technology Apa? Saya lupa kepanjangannya dari BPPT Punya programnya Pak Habibi Dulu Nah itu Setiap Setiap bulan Kita di DO Di DO sampai terakhir tinggal 14 orang Setelah 14 orang ini Masih juga disaring lagi Sampai akhirnya yang berangkat tinggal 7 orang Yang kami yang 7 orang ini Kemudian Menyebar di UI UGM dan sebagainya Di UI saya kuliah di teknik mesin Perempuan satu-satunya dari 144 Nah tamat dari situ Saya kemudian kerja di bank Kerja di bank Danamon Tapi karena ibu saya sakit-sakitan Gagal ginjal Cuci darah Jadi saya keluar dari Danamon Terus saya mulai mendampingi ibu saya Tapi ibu saya ngomong gini Sarah pergi Jangan tinggal di sini Ngurusin saya ngapain Gak usah Kamu sekolah tinggi-tinggi tuh Jangan berakhir Hanya berakhir ngurusin orang tua Kamu harus kejar masa depan kamu Katanya ibu saya gitu Tapi sudah kadung resign dari bank Sudah resign Akhirnya saya pulang dari sana Saya ngelamar kerja Untungnya saya punya Dikasih sama Allah Kemampuan untuk menjual gitu Jadi saya baru melamar di Astra Langsung keterima Di Astra? Iya Astra Sebagai apa? Astra Renekar Tapi waktu itu saya diterima Sebagai counter sales Jadi cuman kayak yang di depan gitu Yang jaga counter gitu Ibu saya marah-marah Kamu sekolah tinggi-tinggi Masa cuman jadi counter? Itu anak SMA juga bisa ngerjain Saya bilang sama mama saya Mah kasih saya waktu 2 tahun Saya bisa jadi supervisor Saya bilang gitu Dan memang saya tuh tipikal orang yang Kalau kerja Kerja Living a life to the fullest gitu Bener-bener Saya kerjanya maksimal gitu Satu tahun Saya sudah jadi Bisnis analis Yang se-level dengan supervisor Tahun kedua Saya sudah jadi Manager Yang apa Junior manager Tahun ketiga Sudah jadi senior manager Jadi cepat banget memang Perkembangannya Sampai tahun kelima Jatuh cinta Cilok Sama bos saya Jadi kami akhirnya menikah Perusahaan kan tidak Tidak memperbolehkan Satu kantor Jadi Terus siapa yang resign? Saya Saya juga resign Suaminya lebih tinggi kali Iya betul Nah kebetulan saya juga resign Karena saya dititipi Anak-anak special needs bank Anak saya autism Jadi saya pikir Saya aja yang memutuskan Untuk berhenti Supaya saya bisa Mendidik anak-anak saya Jadi Yang terbaik lah Ibaratnya Kalau saya Masa depannya udah selesai Mereka baru mau dimulai Masa depannya kan Jadi saya yang Mendampingi mereka Dan saya Awalnya tuh Gak pernah membayangkan Rumah tangga tuh Bakalan kayak begitu gitu Karena saya bayangkan Kayak orang tua saya Walaupun sederhana Cuman makan Pisang goreng aja Kita udah bahagia Kalau di Jakarta Ternyata Tidak seperti itu Apa? Bedanya apa? Beda banget Karena kan Biaya hidup kan mahal Terus punya anak itu Ternyata dulu kan Belum ada BPJS Waduh Jadi susah banget Kalau sakit dan sebagainya Untung kita udah kerja Di satu perusahaan Jadi bapaknya Kita bisa pakai asuransi bapaknya Tapi saya bisa melihat Bagaimana orang di sekeliling Struggling dengan Kehidupannya Yang paling berat adalah Saya tuh dititipi Anak-anak spesial needs Yang pertama Mild autism Dia tuh ketakutan berlebihan Jadi dia Over anxiety Jadi ketakutan berlebihan Sangat ketakutan yang berlebihan Sangat berlebihan Jadi kalau ketemu orang Dia bisa muntah Bisa kencing Bisa berak Di saat yang bersamaan Jadi Dia harus menjalani terapi Harus minum obat Dan sebagainya Nah itu anak yang pertama Nah anak kedua lahir Kondisinya normal Jadi saya pikir aman nih Saya bisa fokus Mendampingi anak kedua Ternyata anak kedua ini Mulai Kejang di usia Satu setengah tahun Dari situ saya baru tahu Kalau ternyata dia punya Kebutuhan khusus High functioning autism Lalu Saya fokus Mendampingi anak autism Karena gak muda Dua orang ini ya Dua ya Anaknya berapa? Itu yang kedua Anak saya tiga Yang terakhir itu Dia Saya juga udah ketakutan nih Waktu yang ketiga Saya hamil tujuh kali Bang Yos Keguguran dua kali Baru dapat yang pertama Keguguran sekali Baru dapat yang kedua Keguguran lagi sekali Baru dapat yang ketiga Yang ketiga ini Saya udah close Udah lah Capek sayang Tapi yang ketiga ini Juga perjuangan banget Karena waktu Dia di dalam kandungan Udah hampir lepas Apa Ari-arinya Ari-arinya kok bisa ya Iya Jadi udah tinggal sedikit Yang nempel Kata dokter gini Ibu ini yang dua aja Ya kayak begitu ya Kalau kondisinya Dibiarkan ini yang Ini yang Yang tidak nempel Dipaksain Kemungkinan bisa Lahirnya Mohon maaf Cacat Atau Punya kekurangan yang lain Jadi saya mikir Jadi saya mikir Aduh gimana ya Tapi saya bilang sama dokternya Dok Tuhan yang kasih Biar Tuhan yang ambil Apapun yang terjadi Saya siap jadi orang tua Jadi Tiap hari bang Saya berdoa Saya bilang Tuhan pasti sedang merancang Jantungnya dengan sempurna Paru-parunya Semua saya sebut-sebutin Dan Singkat cerita Begitu dia lahir Saya udah gak berani Saya gak berani lihat Karena saya pikir Aduh ini Kayak apa ya nanti Lahirnya gitu Ternyata alhamdulillah ya Kan saya takut Ternyata alhamdulillah Dari semua anak Tiga-tiganya Anak ini yang paling normal Yang paling sehat Nah terus sejak kapan Kamu terus tiba-tiba Punya keinginan Untuk sosial Aktifitas sosial Daripada orang lain Itu sejak kapan Nah itu Semenjak ibu saya kanker Cuci darah dua hari sekali Saat mendampingi ibu saya Cuci darah itu Saya ngeliat Betapa orang tuh Cari darah tuh Susahnya minta ampun kan Saya bilang gimana ya Kok di luar sana Sebenarnya ada orang Yang rindu untuk berbuat baik Pengen nolongin orang Tapi mereka gak tau Siapa yang mesti dibantu On the other hand Di rumah sakit Ada banyak orang yang Menderita yang Butuh bantuan Tapi gak tau Mesti cari bantuan kemana Nah mulai dari situ Itu tahun 2009 2009 Akhirnya Saya pas dampingi ibu saya Di rumah sakit Ada ibu yang pendarahan Terus pendarahan Dan akhirnya Meninggal karena Cari darah kesana kemarin Gak dapat Gak dapat donor bang Waktu itu Udah susah banget Saya pikir Kenapa ya gak dapat donor Padahal Ya kita tau di PMI udah Ada Orang-orang kayaknya Banyak yang rajin mendonor Tapi kok Kebutuhan darah Tidak terpenuhi Saya mulai google tuh Wah ternyata Di Indonesia ini Kebutuhan darah Di Indonesia Empat setengah juta Kantong per tahun Tahun 2009 Yang mendonor itu Hanya satu juta orang Berarti ada Tiga setengah juta orang Yang meninggal Karena gak dapat donor Aduh ini gak boleh Dibiarin Saya gak bisa Tinggal diam Ini gimana caranya Saya udah ngerasain Gimana susahnya Cari darah Saya harus Ngajakin semua orang Karena darah ini kan Kita sekaya apapun Kita gak bisa beli Gak ada praberiknya Dan Ada ketemu orang Belum tetap cocok Dengan darah yang Golongannya yang dicari Betul Dan orang tuh Kalau diajakin donor darah Orang mikir Lu kenapa sih Ngajak-ngajakin kayak gitu Lu calodara Dapat duit berapa Dari situ Jadi kayak gitu Padahal tidak semua hal Itu kan Diukur dengan uang Iya begitu Jadi Saya perjuangan Bikin Blood for Life itu Bang Wah Itu sebabnya Jadi aku bikin komunitas Blood for Life itu Iya betul Itu tahun 2009 Berangkat dari Keprihatinan saya Melihat orang-orang Yang ternyata Tidak bisa Dapetin donor Padahal di luar sana Sebenarnya ada orang Banyak orang yang Mau mendonor Orang hanya tidak sadar Bahwa ketika kita Mendonorkan darah Kita bikin tubuh kita Jadi sehat Karena regenerasi Sel-sel darah Kita Apa namanya Cek gratis kan HB gratis Tensi gratis Semuanya gratis Terus juga Kita jadi tahu Kalau kita punya penyakit Yang Kan kita gak bisa tahu nih Dalam tubuh kita ada apa Kalau misalnya kita donor darah Darahnya di screening Akan ketahuan nih Kalau ternyata Kita punya penyakit Misalnya Mohon maaf nih Ada HIV Diabetes Hepatitis B Hepatitis C Sipilis Dan sebagainya Itu kan gak kelihatan Kita gak tahu Kadang-kadang Tahu-tahu Udah parah aja Nah kalau Dengan mendonor Kita bisa dikasih tahu Tanpa harus mempermalukan Biasanya si pendonornya Biasanya dikasih tahu Lewat SMS Itu yang membuat saya ngerasa Oke saya harus Bantu orang Yang membutuhkan Karena saya sudah tahu Rasanya gimana Susahnya cari darah Kamu gak mengakses ke PMI aja gitu Akhirnya ke PMI Awalnya kan saya gak kenal PMI PMI gak kenal saya Saya bener-bener Ibu rumah tangga biasa Karena waktu saya berhenti kerja Ngurusin anak-anak saya Kalau Jakarta kan ada PMI Jakarta Ya betul Awal-awal Saya memulai sendiri Lewat Twitter bang Karena Twitter ini kan Menurut saya Platform yang Dimana semua orang Ada di situ Dan Semua orang Sebenarnya rindu Untuk berbuat baik Tapi gak tahu Siapa yang mesti dibantu Gitu kan Jadi saya pakai lah Sosial media ini Untuk membantu orang Menjembatani Antara orang yang Butuh darah Dengan orang yang Rindu untuk Mendonorkan darahnya Oke ya Selain Blood for life Kita memberikan lagi Apa Three little angels Iya betul Berarti ada angel tiga Salah satunya Kamu dong Jadi ceritanya Karena terinspirasi Dari ketiga anak saya Saya kan ini Udah bantu Blood for life Cari darah Saya Pengen bantu Anak-anak sakit Karena saya dititipi Anak-anak sakit Anak-anak special needs Jadi makanya saya bikin Three little angels Tiga malaikat kecil Yang khusus anak-anak aja Iya Itu khusus anak-anak Jadi kami ke rumah sakit Kita bantu mereka Kasih pampers Obat-obatan Yang tidak di cover Dulu jam keesmas Namanya Kalau gak salah Terus Kita kasih uang makan Orang tuanya Karena kan banyak dari mereka Yang berhenti bekerja Karena harus mendampingi Anak-anaknya Itu yang kita buat Terus kita bikin sering Orang-orang yang sakitnya Parah Itu kita Dampingi Sampai mereka sembuh Nah dari Three little angels ini Itu baru komunitas Terus saya bikin lagi Little step Little step Little step ini Gerakan mengumpulkan Sepatu Yang langkah kecil Itu berawal dari Pas saya mau ke rumah sakit Saya ngeliat ada anak-anak Jalan pincang-pincang gitu Saya ngeliat dia pake baju sekolah Saya bilang Aduh anak ini hebat banget Walaupun dia pincang Tapi Dia semangat ke sekolah Tapi pas dia ngelewatin batu Dia angkat kakinya Oh rupanya kakinya ngangak gitu Ya ampun Ternyata sepatunya Nge-ngang gitu Padahal di rumah saya Anak saya Walaupun saya bukan orang kaya-kaya banget ya Tapi Anak saya Satu-satu anak aja Bisa tiga sampai lima sepatu kan Jadi saya mikir Gimana kalau saya ajakin aja Orang-orang untuk berbagi sepatu Jadi kita bikinlah gerakan little step Dan itu tersebar di 54 kota Itu 54 kota Dan waktu saya share di sosial media Ada brand sepatu terkenal dari luar Yang kemudian menggandeng saya Dan bilang Semua sepatunya bawa sini Kita yang benerin Jadi mereka benerin Mereka keluarin alasnya Mereka ganti yang baru solnya Terus mereka bersihin Mereka packing dalam dos yang tidak ada labelnya Dan itu yang kemudian kita bagi-bagikan Ke anak-anak jalanan Panti-panti asuhan dan sebagainya Itu little step Terus abis itu ada kebakaran Akhirnya kami bikin lagi komunitas Namanya PFL Action Jadi kita pengen Anak-anak muda ini Turun semua ke jalan Bantuin orang-orang Apapun yang bisa kita kerjakan Ini apa korban kepakaran? Korban kebakaran Korban bencana Korban apapun Kayak ACT gitu Tapi kecil-kecilan Versi anak muda Karena saya berpikir gini Kan tidak semua orang Peduli donor darah Ada yang berat badannya Kecil Gak bisa donor darah juga Tapi mereka punya kerinduan Untuk berbuat baik Semua orang pengen Jadi pahlawan Tapi mereka gak tahu Mesti mulai dari mana kan Lalu ada yang Punya Emak-emak nih Yang punya anak kecil Punya sepatu banyak Mereka kumpulin Sepatu bekas Baju bekas Buku bekas Dan sebagainya Itu little step Lalu anak-anak mudanya Saya berpikir gini Satu gerakan sosial Ini kita kayaknya capek Semuanya kerja sendiri-sendiri Saya lihat disana ada gerakan sosial Disini ada gerakan sosial Kenapa kita gak jadi satu Kayak sapu lidi Kalau sapu lidi Satu biji itu kayak kita Effortnya besar Tapi hasilnya gak maksimal Tapi kalau kita gabung Satu gerakan Hasilnya maksimal Hasilnya maksimal Effortnya kecil Jadi kami bikinlah Namanya Action for Hope Dimana kami menggandeng 15 komunitas Terus kita bikin konser amal Untuk membantu bencana Di tiga wilayah Di Aceh Di Lombok Dan satu lagi di Menado Kalau gak salah Nah dari situ Saya mulai kelelahan Karena terlalu banyak anaknya Montrolnya susah kan Jadi saya berpikir Ini semua gak ada Gak melibatkan uang Kalau gerakan-gerakan Yang melibatkan uang Itu kami selalu bikin Laporan keuangannya Di sosial media Karena buat saya Gerakan sosial itu It's all about trust Kalau orang sudah Kehilangan kepercayaan Orang gak akan Mau bantu lagi Jadi saya Mengusahakan Semaksimal mungkin Supaya Semua gerakan sosial ini Transparan di sosial media Jadi Semua laporan keuangan Kita bikinin Websitenya Kita bikin di sosial media Nah terakhir Saya berpikir Kayaknya gak bisa nih Kalau saya bikin Terlalu banyak gerakan Saya harus Men-simplify Dan karena ini Sudah mulai melibatkan Uang dari masyarakat Harus dibuat Legalitasnya Supaya Kita berjalan dengan benar Karena baik aja Belum tentu benar Tapi kalau sudah benar Insya Allah pasti baik Jadi akhirnya Saya bikinlah yayasan Namanya Yayasan Sahabat Valencia Peduli Tahun 2014 Bukan rumah harapan Indonesia Rumahnya namanya Rumah harapan Indonesia Tempat menampung Anak-anak Jadi waktu itu Saya Dapat penghargaan Keluar negeri Bang Yos Diundang Saya juga dengar Banyak sekali Ada 10 Mungkin tidak Anda dapat Alhamdulillah Coba sebut apa Waduh Banyak banget Banyak banget Saya sampai Gak inget Tapi memang Yang paling Mengesankan itu Saya dapat penghargaan Dari Kedutaan Besar Amerika Sebagai The most Strong Movement In Indonesia In Black Donors Tahun 2011 Lalu saya dapat Dari Google Chrome Singapura Penghargaan sebagai Google Web Hero Jadi waktu Google Mau masuk ke Indonesia Dari Singapura Mereka memilih Dua orang di Indonesia Yang dianggap Punya Kontribusi Dalam membesarkan Dan Memberikan gerakan sosial Melalui Sosial media Satu Itu Ridwan Kamil Dia Beliau bikin Komunitas Namanya ID Berkebun Melalui Apa Google Map Jadi kalau ada Lahan tidur Di Google Map Mereka Jadiin lahan Hijau Dan itu dipakai Untuk mensejahterakan Warga sekitar Nah Beliau dapat Penghargaan sebagai Google Web Hero Bareng dengan Saya Sebagai Pendiri dari Blood for Life Waktu itu Nah ketika Dapat penghargaan itu Kemudian Saya diundang ke Amerika Di Amerika Saya keliling Ke beberapa Negara bagian Sharing tentang Bagaimana Saya satu-satunya Dengan misi apa itu? Sebagai Pendiri Social Movement For Social Good Temanya gitu IVLP International Fellowship Leadership Program Jadi program Yang mendatangkan Leader-leader Ke Amerika Untuk belajar Sekaligus Sharing tentang Kegiatan sosialnya Nah saya sharing Di Stanford University Juga Terus beberapa Tempat Dan pulang dari sana Saya ngerasa Oh my God Saya ini kan dari kampung Bang Yos Tidak pernah Lihat salju Saya tidak pernah Mimpi bakalan Suatu hari Saya melihat salju Jadi waktu Saya diundang Ke sana Pas bulan Desember Dan Amerika itu Belum turun Salju Tapi saya diundang Ke Utah Utah itu Sudah musim dingin Masih angin doang Tapi di Utah Itu dari Kalau di semua Wilayah Amerika Biasanya Utah itu Yang paling Pertama kali Salju turun kan Di pegunungan Yang orang Main Ski itu Nah saya diundang Ke sana Terus Pas tiba-tiba Saya denger Kok ada lagu I'm dreaming Of a white Christmas Saya buka jendela Dan pada saat itu Salju turun Pertama kali Di tangan saya Saya gemetaran Saya sampai Ya ampun Saya gak pernah Membayangkan Suatu saat Saya bisa Melihat ini Dari kampung Dari pengalamanmu Yang ngurusin orang Iya Satu momen Atau kejadian Yang kamu gak terlupakan Itu Restiva itu Ada gak Ada yang paling Mengharukan itu Waktu saya bikin Blood for Life Pertama kali Bang Jadi Blood for Life Itu ada cerita apa Ada orang Yang cari darah Darah AB Itu kan Hanya 7% Dari total Seluruh penduduk Indonesia Jadi susah banget Cari darahnya Nah ada satu Anak namanya Maria Anak Maria Namanya Dia itu Kanker Rahim Harus dioperasi Tapi Tumor rahim Harus dioperasi Tapi Tidak bisa operasi Karena Yang mendonor sedikit Gak ada Selalu gak ada kantong darah Gulungannya Yang susah dicari Iya betul Nah waktu Dia udah masuk Di Karolus Dia cari darah Kemudian Teman saya ingat Oh ada teman saya Bikin namanya Blood for Life Kita coba cari Sama teman-teman Di Blood for Life Waktu itu Kami baru 44 orang Bang Leos Jadi mereka Tanya ke kami Dan Kita mulai mencari Di sosial media Terus tiba-tiba Saya kayak Ah gak mungkin lah Kita gak punya kekuatan Orang gak kenal kita siapa Tapi yaudahlah Kita coba aja Kami sebarin semuanya Saya bilang Waktu itu Saya Bilang ke semua orang Mungkin tangan kita Saat ini berada di atas But one day Tangan kita bisa berada di bawah Sebagai orang yang membutuhkan Jadi saat ini Yuk Rame-rame semuanya Datang Donorkan darahmu Supaya anak ini bisa selamat Dan Malam itu juga Itu jadi trending topic Di Twitter Dan ada Lebih dari 20 orang Yang pulang kerja Langsung datang ke situ Nungguin Di operasi Sampai selesai operasi Sampai mereka masih menunggu di situ Dan mereka bikin komunitas Dan hasilnya terselamatkan Dan hasilnya terselamatkan Anaknya Bahkan pagi-pagi itu Tiba-tiba Saya dapat whatsapp Dari Waktu itu bukan whatsapp SMS Saya di SMS Saya di SMS sama bapaknya Katanya Terima kasih ya Blood for life Sudah Membantu anak saya Kini Anak saya sudah selamat Dan Kita sekarang sudah bersaudara Karena dalam tubuh anak saya Sudah mengalir darah kalian Wah itu rasanya kayak Wow ini gerakan kecil Tapi bisa menyelamatkan nyawa orang ya Mulai saat itu saya Itu rasa puasnya luar biasa ya Semangat banget Bahasa puas Saya gak akan berhenti Sampai kapanpun saya pulang Nanti saya akan Terus melakukan ini Apalagi waktu saya Sudah di Amerika pun juga Saya sekali lagi Diperlihatkan sama Allah Bahwa Kamu gak berbuat baik aja Ini aku pelihara Apalagi kamu berbuat baik gitu Jadi waktu saya pulang Saya bilang Saya mau Sisa hidup saya ini Dipakai untuk melayani Orang-orang yang membutuhkan Jadi sampai sekarang ya Saya fokus benar-benar hanya Itu saja Tentu banyak sekali kesulitan ya Membuat Apa namanya Komunitas-komunitas Kecil Terus kamu Kayak di Jarding holding besar Itu tentu hambatannya Banyak sekali Terutama di Biaya ya Saya rasanya Jadi gimana Kamu cara mengatasinya ini Ada donasi tetap Atau sponsor Atau Kalau dulu-dulu Atau ada bisnis yang Gak ada Jadi benar-benar ini Sesuatu yang Impossible Rasanya gak mungkin Saya jalanin Saya berhenti bekerja Gak punya pekerjaan Gak punya dana Gak punya tabungan Gak punya karyawan Tapi Satu hal yang saya percaya Saya cuma punya Tuhan Jadi apapun yang saya lakukan Kayak misalnya nih Waktu Bikin Blood for Life Saya selalu mengajak Semua orang bahwa Kita masih bisa bernafas Sampai saat ini Itu anugerah dari atas Jadi sekarang saatnya Kita mengembalikan Apa yang Allah Sudah kasih dalam hidup kita Dengan Ya kasih waktu kita sedikit Buat orang lain Kasih darah kita sedikit Buat orang lain Nah tapi Yang uang itu agak susah Menggerakkan orang Gak gampang Gak gampang Gak gampang banget Karena Banyak gerakan-gerakan sosial Atau yayasan-ayasan sosial Yang dibuat itu Sebenarnya kamuflasi Sebenarnya banyak yang dibuat Untuk kepentingan pribadi Untuk dapat pujian Untuk kebakan Ya dapat pujian Ya ada juga yang diselewengin duitnya Banyak yang kayak gitu Ya jadi kami bikin laporan keuangan Supaya semua orang di luar sana Percaya bahwa Gerakan yang kami buat ini Semuanya transparan Mulai dari dana yang masuk Bahkan barang-barang yang masuk pun Itu kita share di sosial media Dan kita laporkan dalam bentuk Non-tunai dan sebagainya Pokoknya laporan keuangannya Sangat transparan Dan setiap 2 tahun sekali Kita bikin audit eksternal Cuma memang Benar-benar sulit banget Jadi saya bang Setiap hari Saya bangun pagi-pagi jam 5 Saya selalu berdoa Tuhan Apalagi yang mesti saya kerjakan Supaya saya bisa nolongin Mereka Bisa bertahan hidup Setiap ulang tahun saya Saya run for charity Dari 2017 Karena saya pikir Cuma itu caranya Untuk selain Dari yang Kempen ke sana kemari Masukin proposal Dan sebagainya Salah satunya Kalau pas saya ulang tahun Saya run for charity Nah tahun 2019 Saya jatuh Kaki saya Mendarat dengan tempurung Operasi lutut Tapi sebelum itu Kamu kena gangguan GERD Setelah itu Setelah itu Ini yang pertama 2019 Tapi 2019 ini Saya gak operasi Karena saya pikir Aduh Apa namanya Anak-anak kanker Di rumah harapan aja Gak pernah nangis Masa saya mengeluh Jadi saya biarin aja Sampai akhirnya Saya run for charity Terus menerus Sampai akhirnya 2022 Ungkak Terus 2023 kemarin Sudah Gak sanggup lagi Saya tahan Dibawa ke Apa namanya Dibawa ke rumah sakit Dan ternyata Sudah sobek di dalam Karena ada pecahan Tulang yang Nyobek-nyobekin Terpaksa di operasi Operasi Ini baru operasi yang kemarin Tapi sebelum itu Kan namanya pikiran ya Pikiran mikirin Terus bang Saya bangun pagi-pagi Berdoa Kemana lagi Saya harus cari uang Apa yang harus Saya kerjakan Perusahaan mana lagi Yang bisa saya gandeng Itu bikin Gertnya Kambung Gert saya Sebenarnya dari 2009 Sudah ada Tapi makin parah Di 2022 Itu sampai Perut saya Bengkak Saya muntah terus Setiap jam 2 pagi Anak saya Nganterin saya Ke IGD Pas di Endoskopi Seluruh Bagian Lambung saya Sudah luka-luka Sariawan Sampai ke usus saya Di bawah 30 cm Itu udah sariawan Terus dokter nanya Ibu ada saudara yang Kanker gak Ada ibu saya Kanker usus ya Iya dok Ini kalau dibiarin Ini bisa kanker usus Ini Karena udah sariawan banget Karena Bolong-bolong Bang di dalam Akhirnya di operasi Akhirnya di operasi juga Jadi Saya di tubuh saya ini Sudah banyak pisau-pisau operasi Saya operasi Tapi Ya itu kayak Kalau saya berpikir sekarang ini Saya berpikir Saya seperti kayak Anak panah Yang ditarik sejenak Ke belakang Supaya nanti Bisa melesat lagi ke depan Jadi Saya habis operasi Gak pernah percaya Bahwa tiba-tiba Saya akhirnya Punya tubuh Saya gendut banget Sebelumnya Bang Karena Kalau stres kan makan Bawannya makan gula Dan sebagainya Lutut tambah sakit Badan tambah bengkak Terus Jantung Mulai bengkak Terus kolesterol Asam urat Semua penyakit ada Diabetes Sudah mulai ada Tapi setelah operasi Alhamdulillah Kolesterol hilang Asam urat hilang Gagal Apa namanya Prediabetnya hilang Udah Udah gak pernah gert lagi Jadi Kayak dikasih tubuh yang baru Sekarang pun kelihatan Fit lah Iya Alhamdulillah Makanya senang banget Jadi masih ada angen-angan apa lagi Untuk Kedepan ini Iya Saya Mimpinya Ketika saya dulu Udah sembuh dari sakit Dan saya pulang dari Amerika Satu-satunya mimpi saya adalah Bisa mendirikan rumah harapan Di seluruh kota-kota besar Di Indonesia Sekarang ini di kota mana yang sudah ada? Sekarang ini baru ada di Jakarta Bandung Bandung Semarang Bali Makassar Dulu ada di Aceh Tapi Aceh ini terlalu jauh Dan Teman-teman saya disana sudah cukup Cerdas untuk Menjalankan Cita-citamu Angen-anmu masih Ke kota-kota lain Masih banyak Kalau perlu Semua kota besar di Indonesia itu ada Kalau bisa Karena kan kita gak bisa Menuntut terus Pemerintah Untuk memberikan Semua yang masyarakat butuhkan Butuh kita ini sebagai Warga negara Untuk peduli Dan saya memilih Untuk membantu anak-anak Karena menurut saya Anak-anak ini adalah Masa depan bangsa Di tangan mereka lah Nasib bangsa ini Dipertaruhkan ya bang Bukan tidak mungkin Salah satu dari mereka Bisa jadi calon pemimpin bangsa ini Kita lihat kayak Presiden Jokowi misalnya Dia kan anak tukang kayu Tapi bisa jadi presiden Bukan tidak mungkin Kenapa aku gak bisa? Iya Anak itu harus ngomong Kenapa aku gak bisa? Anak itu juga Minimal at least Dia jadi anak yang Dibanggakan sama orang tuanya Kalau sekarang mereka sakit Mereka gak bisa Ngejar cita-cita Jadi kami hadir Di rumah harapan ini Kami staffnya gak banyak bang Cuman ada 15 orang Di 5 kota Tapi Kami yang bekerja Di rumah harapan ini Bener-bener orang-orang yang Insya Allah dipilih Tuhan ya Untuk bekerja Dengan sepenuh hati Karena Standar gajinya juga Ya standar biasa aja WMR semua Tapi tidak ada satu pun Dari mereka yang mengeluh Dan sebagainya Semua melayani dengan hati Bahkan kalau ada yang meninggal Di IGD Jam berapa pun Mereka semuanya Ke IGD Ngurusin sampai Selesai Sampai si mayat itu Dipulangkan ke Kampungnya masing-masing Karena mereka dari daerah Di rumah harapan Indonesia ini Kami menyediakan Semua yang dibutuhkan oleh Pasien-pasien anak ini Termasuk Makan tiga kali sehari Pampers Obat-obatan Transportasi Alat-alat medis Yang tidak di cover BPJS Bahkan kalau Mohon maaf Mereka meninggal sekalipun Biaya pemulangan kargonya Kita bayarin Karena Saya selalu Ngajarin ke semua tim saya Luar biasa Ya saya ngajarin ke Semua tim saya Nolongin orang itu Tidak boleh setengah-setengah Kita tidak boleh Takut kekurangan Kalau kita Nolongin orang Karena Allah kita Tidak kurang kaya Untuk memenuhi Semua yang kita butuhkan Dan itu yang Alhamdulillah Terjadi di rumah harapan Bang Tidak pernah terpikir Bahwa one day Kita bisa Punya rumah sendiri Tidak pernah terpikir Tapi Kami hanya bekerja Dengan hati Kita menunjukkan Ketulusan yang luar biasa Semua tim bekerja Dengan Sangat tulus Dan akhirnya Ada donatur yang kemudian Melihat bagaimana kita Bekerja Bagaimana kita melayani Bagaimana kita Trustable Kita put semua Laporan keuangannya Di website Kita memanage juga Secara transparan Memanage juga transparan Akhirnya Donaturnya kemudian Membelikan rumah Jadi kami sekarang Sudah punya dua rumah Di Bali Dan di Makassar Nah Sekarang ya Balen Ngomong-ngomong Sekarang Trend pemberitaan Akhir-akhir Yang bikin kita Hati itu Ngenes Perang yang terjadi Di Gaza Entah Israel Dan Palestina Terus itu Enggak Kamu melihat Anak-anak kecil Jadi korban perang Ya Allah Ngenes kan Lihatnya Ada gak sesuatu Yang bisa kamu bikin Sebenarnya Banyak orang Kalau kamu mengkoordinir Termasuk saya tentunya Untuk ingin Berpartisipasi Bagaimana sih caranya Aduh saya Jujur aja Enggak pernah Sanggup Menyelamatkan Anak-anak kecil Enggak pernah Sanggup bang Kalau ngelihat itu Rasanya saya Kayak pengen Meluk mereka semua Tapi kita Pengennya itu Kalau perlu semua Anak kecil Pindah lagi disinilah Nanti kalau sudah Sudah damai Dia kembalikan lagi Enggak usah dibalikin Cakep-cakep Anak-anaknya Tidak boleh melihat Kejadian kayak Begitu Aduh benar-benar Enggak tega Bayangkan Apatah Dipubadil Mati semualah Tapi gimana bang Kita Kita Tangannya cuma dua Jadi saya Saya mungkin Kalau saya sendiri Pribadi Ya Saya hanya bisa Berdoa Mengajak semua orang Untuk sama-sama peduli Karena Tidak Jangan melihat ini Dari sisi agama Ya Karena sebenarnya Yang Yang digembar-gemborkan Disana Itu kan Yang Kristen Ngomongin tentang Kristen Yang Muslim Tentang Muslim Saling ngomporin Ini kesempatan Buat Iblis Untuk Memecah belah Bangsa-bangsa Di dunia Orang-orang Jadi kayak Dibikin jadi perang Antar agama Padahal sebenarnya Yang perlu kita pedulikan Ini anak-anak Nah kalau saya sendiri Karena Saya tahu Kapasitas saya terbatas Hanya bisa menghimbau Hanya bisa mendoakan Tetapi Saya Dengan energi Yang sangat kecil Dan sedikit ini Saya fokus dulu Anak-anak Indonesia Juga banyak banget Bang Indonesia ini harus punya Kualitas anak-anak bangsa Yang hebat Kalau anak-anak ini Sudah merasakan Kasih yang luar biasa Bahkan dari orang-orang Yang mereka gak kenal Itu akan menjadi Benih kebaikan Yang tertanam di hatinya Suatu saat nanti Ketika mereka besar Benih itu akan berbuah Mungkin bukan buat Rumah harapan Tapi buat orang-orang Di sekitarnya Kembali dia bisa Menebarkan cinta Yang dia terima Waktu dia sakit Dan sebagainya Itu sih harapan kita Kalian Bisa gak Sekarang lu Kasih apa ya Namanya Trik-trik sukses lah Bagi kaum muda Itu Sukses itu kan Berbagai bidang Ada sukses di bisnis Ada sukses di Katakan sebagai Komedian Sebagai selebritis Sebagai pemain bola Sebagai sosialita Itu kan ada sukses Ini adalah sebuah Pekerjaan kemanusiaan Yang patut dituruh Orang lain Yang memang bisa Melakukannya Ya kalau saya sih Tipsnya cuman satu Sebetulnya Live a life to the fullest Jadi Lakukan semuanya Dengan maksimal Give the best of you Jadi kita lakukan Yang terbaik Dari kita Ketika Dari Kadang-kadang gini Kita diizinkan Allah Mengalami ujian Supaya kita Satu Jauh lebih kuat Kita jadikan itu Sebagai anak tangga Untuk naik kelas Hanya kadang-kadang Manusia Jadikan itu Jadi beban Ditaruh di punggung Terus ke sana Kemarin mengeluh Gue berat banget Tidur Padahal ini ujian Yang harus kita lewati Iya Dan ujian itu Diizinkan Allah terjadi Supaya kita Lebih kuat Meningkatkan pas kita Nah anak-anak muda nih Yang sekarang ini Kadang-kadang Wah Ini dikit Gak enak dikit Kerjaannya Berhenti Keluar lagi Gampang banget menyerah Itu jangan gampang menyerah Guys Pokoknya Karena What doesn't kill you Make you strong Apa yang gak bikin kita mati Itu akan bikin kita Jauh lebih kuat Dan kita bisa sukses Kalau kita Tidak gampang menyerah Karena mental Mental pemenang itu Harus dimiliki Semua orang Dimanapun kita Mau jadi Apa Ketika saya jadi Pekerja Saya bisa langsung Naik Cepat Karirnya menanjak Karena Karena saya gak punya mental menyerah Orang lain bisa Saya juga bisa Saya dititipin anak spesial needs Saya gak pake Terapis Karena saya pikir Terapis Dia bisa karena apa Dia sekolah kan Saya yang pergi sekolah Saya yang pergi training And then saya yang Ngajarin anak saya Karena buat saya Yang paling mengerti Anak-anak itu Pasti orang tuanya Bukan orang lain Jadi saya belajar Apa yang dibutuhkan anak saya Saya berikan yang terbaik Setelah mereka sudah selesai Sudah graduate Saya merasa Sekolah kehidupan ini Saya udah lulus Jadi sekarang saatnya Saya aplikasikan Ke anak-anak lain Kuatin ibu-ibu Bantu anak-anak Di rumah harapan Saya lebih banyak Jadi badutnya Jadi Main Bikin ketawa Karena di rumah harapan Prinsip kami Happiness is the best medicine Saya bukan dokter Dulu saya Cita-cita pengen jadi dokter Tapi Tidak jadi dokter Gak apa-apalah Kita main dokter Dokter-dokteran aja Di rumah harapan Jadi Saya jadi Apa Penyemangat buat anak-anak Di rumah harapan Setiap kali saya datang Kemanapun Mereka lari Ngejar saya Kakak Valen Aku rindu Wah itu luar biasa banget Udah Udah kayak saya tuh Gajinya udah Milyaran rupiah lah Ya tentu lah Luar biasa Wah Valen gini ya Ini ceritamu luar biasa ya Mudah-mudahan Bisa menjadi pelajaran Yang sangat berguna Karena menurut saya adalah Pengalaman adalah guru terbaik Betul Jadi perjalanan hidup itu Saya bikin buku biografi Oh oke Biografi ini yang akan saya Hadiahkan ke Valen Mudah-mudahan ada waktu Untuk membacanya Saya akan senang kalau dikunjungi nanti Oh boleh ya Bang Nanti kapan-kapan saya main ya Nah ini ada kaos ya Nanti kalau anaknya laki apa perempuan Laki yang pertama Yang kedua Eh perempuan yang pertama Yang kedua laki Tiga laki Biar dipakai anaknya yang laki Itu Nah ini nih Kaosnya ini Wah ini es buat saya aja Oh iya Kehormatan kalau mau pakai ini Saya pakai langsung boleh gak Irius nih mau dipakai Iyalah Kan kami di rumah harapan Bajunya juga kaos Ini kena ini gak ya Wih kamu tuh jadi gagah amat Keren ya aku ya Oke Valen terima kasih sudah datang Berbagi cerita Dan memberikan inspirasi Untuk para generasi muda Ingat Kata Valen barusan tadi Jangan mudah menyerah Dan kalian harus menjadi the winner Gitu ya Valen sekali lagi terima kasih Semoga semakin banyak pihak yang terbantu Dengan yayasanmu Dan juga semakin banyak Terinspirasi Dan ikut berbuat kebaikan Bersama kamu juga ya Amin Sehat selalu Salam buat anak-anak Anak-anak yang kamu bina juga Dan keluarga di rumah Terima kasih juga untuk penonton Benang Merah hari ini Sampai bertemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih